Juru bicara Presiden Fajrul Rahman menyebut Presiden Jokowi Dodo menaruh perhatian serius pada warga miskin terdampak COVID-19 yang belum mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Presiden menginstruksikan Kementerian Sosial melakukan penyisiran. Presiden memerintahkan Kemensos untuk menyisir warga miskin dan warga terdampak yang belum mendapatkan bantuan sosial, kata Fajrul kepada wartawan, Selasa, tanggal 9 Juni 2020. Hal ini disampaikan Fajrul menanggapi survei yang dirilis indikator politik Indonesia. Survei yang dilakukan pada bulan Mei itu menunjukkan 60,3 persen responden menilai bantuan sosial yang disalurkan pemerintah tak tepat sasaran. Fajrul menjelaskan, Skema bantuan sosial yang ditetapkan pemerintah pusat cukup banyak, seperti perluasan program keluarga harapan, paket sembako, bantuan sosial tunai, BLT desa, serta menggratiskan listrik bagi pelanggan 450 VA. Selain bantuan sosial, pemerintah pusat, bantuan sosial juga diberikan oleh pemerintah daerah. Dengan skema bantuan sosial yang cukup banyak itu diharapkan tidak ada warga miskin dan warga terdampak yang tertinggal, kata Fajrul. Kendati demikian, Fajrul mengakui masih ada masalah berkaitan dengan data penerima manfaat yang membuat penyaluran bantuan sosial ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Dalam mengatasi ketidaksesuaian data, Kementerian Sosial telah memberikan fleksibilitas pada RTRW, pemerintah desa dan juga pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah di lapangan sehingga warga miskin dan warga yang terdampak COVID-19 bisa mendapatkan bansos. Hal ini juga digunakan kemensos sebagai momentum untuk melakukan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial, ucap Fajrul. Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda? Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda? Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih.